Hmm oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite Dan kali ini itu sendiri mengenai momen ketika Eno Koji ini melawan Ichika Amasawa Namun sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan Nah jadi momen ini itu sendiri terjadi saat Ichika itu mencoba untuk membawa Kusida Di saat ujian festival budaya yang sedang berlangsung Ya awalnya, Ayano menyadari kalau Kusida tidak sedang berada di posisinya Dan Ayano pun mencoba untuk mencarinya Ya disini Ayano mencoba untuk menghubungi seseorang untuk melacak keberadaannya si Kusida Ya orang tersebut itu adalah ketua OSIS Nagumo Dimana Ayano ini sadar kalau kemampuan jaringannya si Nagumo terhadap anak-anak kelas 3 memang sangat luar biasa dan kuat banget Dimana Nagumo bisa dengan cepat mengetahui posisi dari setiap siswa yang ada di lingkungan sekolah Nah balik lagi ke Kusida, dimana disini Kusida diajak oleh Ichika untuk pergi ke suatu tempat yang sepi Dimana disini Ichika mengatakan kalau Kusida tidak perlu lagi mengatakan hal-hal yang tidak perlu kepada Ayano Koji Dan disini si Ichika itu sudah sadar, sudah tahu lah gitu kan Kalau Kusida ini itu sudah kehilangan niatnya untuk mendio Ayano Koji dan juga si Horikita Dan tiba-tiba aja saat mereka itu lagi ngobrol Ayano Koji pun tiba Ya disini Ichika mengatakan apa yang senpanya itu lakukan dengan cara mengikuti si Kusida Dan disini Ayano mengatakan kalau ia ingin membawa Kusida itu kembali ke Met Cafe Ya tentu aja disini Ichika pun meminta izin untuk ngobrol sebentar saja berdua dengan si Kusida Ya disini awalnya Ichika dan juga Kusida itu melakukan negosiasi lah kepada si Ayano Koji Untuk memberikan mereka itu waktu agar bisa mengobrol berdua saja Namun saat itu Ayano menolak untuk pergi Dan Ayano berkata kalau Kusida itu harus cepat pulang ke ruang Met Cafe untuk bekerja lagi Ya tidak ada makan siang gratis untuk para pekerja Dimana Kusida adalah es atau andalan dalam menggait pengunjung Jadi kalau misalnya Kusida ini itu tidak ada, omset kelasnya Ayano akan sedikit menurun Seseingkah cerita Ichika sempat mencoba untuk menggoda si Ayano Koji ya Dengan mengatakan kalau ia hanya ingin berbicara dengan Kusida sebentar saja Namun saat Ayano mengatakan kalau apa yang akan terjadi ke depannya dan juga sebelumnya Berkaitan dengan orang yang satunya lagi Ichika pun lantas langsung mundur dan menutup mulut si Kusida Sambil menekan salah satu lengan Kusida ke belakang Ya rasa sakit yang Kusida rasakan akibat tekanan dari Ichika Membuat Kusida menjadi tidak fokus Dan disini Ichika mencoba untuk menutup mulut Kusida agar tidak keceplosan Kusida ini mengatakan nama dari Yagami di depan si Ayano Koji Dan sambil terus menekan si Kusida Ichika mengatakan kalau Ayano Koji harus melupakan pertemuan ini Dan menganggapnya itu tidak pernah terjadi Karena kalau tidak Ichika bakalan mematakan salah satu lengannya si Kusida Ya awalnya Ayano tidak peduli dengan apa yang akan Ichika lakukan terhadap si Kusida Mau dipatahin juga tidak apa-apa gitu kan Tahu tangannya tangan si Kusida itu sendiri yang patah bukan tangannya si Ayano Koji Namun saat melihat tindakan Ichika yang tidak normal dari biasanya Seperti orang yang sedang terpojokan Ayano pun mengatakan kalau ia bisa saja dengan cepat menyelamatkan Kusida Sebelum Ichika mematakan tangan si Kusida Hmm, mengkeren disini Ayano Ya disini Ichika itu cukup meragukan kemampuannya dari Ayano Koji Mengingat ya jarak antara mereka berdua itu cukup jauh Sekitaran 5 meteran Mana mungkin Ayano bisa lebih cepat daripada tindakannya Namun saat Ichika mulai lengah sedikit Ayano dengan cepat sudah berada di depan mukanya si Ichika Memegang salah satu lengannya Ichika Melepaskan Kusida dari posisi yang tidak menguntungkan Lalu membuat Ichika ini itu tanpa sadar sudah berada di bawah Ayano Tanpa bisa bergerak sedikit pun Ya disini si Ichika itu benar-benar tidak bisa bergerak dengan kunciannya si Ayano Hmm, lemas tuh Ichika ketimpa T-Rex gitu kan diatasnya Nah disini Ayano menjelaskan alasan kenapa Ichika ini itu bisa kalah dari dirinya Dan itu adalah karena sejak awal pertama kali bertemu Ayano sudah yakin bahwa dia itu tidak akan bisa di kalahkan oleh si Ichika Bahkan sekuat apapun Ichika berusaha Dan mendengar hal tersebut Ichika hanya bisa pasrah Namun sebelum sampai disitu Ayano mengatakan sebuah fakta kepada Ichika Sembari masih menekan Ichika di atas tanah Dimana Ayano mengatakan kepada Ichika Alasan kenapa si Ayano Koji ini tuh tidak pernah menanyakan mengenai nama dari anak yang satunya lagi Adalah karena Ayano tidak pernah peduli dengan apa yang akan Ichika dan rekannya itu lakukan Ya, hal itu didasari kalau siapapun yang datang dari weight room untuk menantang si Ayano Koji Maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan Ayano Koji Hmm, membeku wabangku Ya, sejak awal Ayano tidak tertarik dengan apa yang akan anak-anak weight room ini tuh lakukan kepada dirinya di sekolah elite Bahkan Ayano juga menambahkan satu saran kepada si Ichika Dimana jika saja, sejak awal Ichika dan rekannya bekerjasama untuk mengalahkan Ayano Tanpa melakukan hal-hal yang tidak berguna Dengan melibatkan orang lain di sekitarnya si Ayano Koji Maka bisa saja Ichika dan rekannya memiliki kans untuk menang melawan si Ayano Koji Walaupun sedikit Namun kenyataannya Ichika dan rekannya sudah salah langkah sejak awal Dan itu membuat Ayano yakin Kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk menangani anak-anak dari weight room Ya, disini Ichika merasa shock banget Dan mulai menyerah dengan mencoba untuk melawan si Ayano Koji Ya, disini Ayano juga mengatakan kalau semuanya itu sudah selesai Dimana Ichika bisa memastikan sendiri setelah jam 3 sore hari ini dilewati dengan kejadian di ruangan osis Ya, Ayano menyarankan Ichika untuk melihat hal itu Meski Ayano menyarankan Ichika untuk tidak terlibat dengan peristiwa itu nantinya So, setelah menjelaskan apa yang terjadi Ayano mengajak Kusida untuk segera pulang ke Mad Cafe Dan meninggalkan Ichika sendirian di sana Ya, setelah melihat reaksinya si Ichika Ayano yakin kalau Ichika tidak memiliki pilihan banyak setelah festival budaya ini berakhir Oh ya, untuk Kusida sendiri selama pertarungan antara Ayano Koji dan juga Ichika menggunakan kata-kata mereka Kusida tidak pernah mengerti mengenai apa yang sedang Ayano dan Ichika ini itu bicarakan Bahkan setelah melihat Ayano yang dengan mudanya menjatuhkan si Ichika Kusida pun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya si Ayano Koji Dan Ayano cuma bilang kalau Ichika kalah hanya karena Ichika adalah perempuan dan Ayano adalah laki-laki Ya, hanya perbedaan kekuatan fisik aja pada umumnya Ya, kalau si Horikita dan Ibuki dengar itu pasti sudah ketawa-ketawa di pojokan gitu Ya, intinya disini Ayano mengatakan kalau masa lalunya dari Kusida itu akan aman di kelasnya si Horikita Dan Kusida pun yang memahami soal itu lantas berniat untuk tidak lagi melawan si Ayano Koji Ya, disini maksudnya itu adalah masa lalunya si Kusida hanya diketahui oleh anak-anak kelas Horikita Saat peristiwa suara bulat kemarin yang menyebabkan si Sakura ini itu di DO Jadi kalau misalnya Kusida macam-macam lagi di tahun-tahun yang akan datang Maka baik Ayano maupun Horikita tidak akan segan-segan mengungkapkan fakta itu ke sepenjuru sekolah Ya, jadi kini bisa dibilang Kusida adalah tahanan rumah bagi kelasnya Sesuatu yang terbalik dari kondisi Kusida saat baru masuk ke sekolah elite tersebut Oh ya, untuk sarannya dari Ayano kepada si Ichika itu sendiri nantinya bakalan dilakukan sama si Ichika Dimana Ichika akhirnya melihat bagaimana Yagami dikalahkan oleh Ayano Koji tanpa halus berhadapan langsung Dan pada saat Yagami dibawa pergi oleh orang-orang dari White Room Ichika hanya bisa menangis dan tidak bisa percaya kalau rumor mengenai mahakarya White Room itu beneran ada Dan bukan hanya sekedar rumor saja Nah, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pertarungan antara Ayano dan juga Ichika akan terjadi Dengan sangat singkat banget gitu kan, dimana seperti biasa Ayano menang dengan segala rencana dan kesiapannya Yang mana kejadian tersebut itu sendiri bisa kalian lihat atau baca di volume ke-7 pada tahun ke-2nya Tepatnya itu pada bab ke-5nya Dan itu bakal menarik banget karena setelah itu kita bakal lihat kejadian dimana si Yagami bakalan diusir dari OSIS Bahkan dari sekolah Elite itu juga Dan ya, akhir kata itu ajalah dulu mengenai video kali ini Dan jika ada yang salah, aku minta maaf Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan Kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar Siapa tahu menarik Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani Oh iya, jangan lupa nonton animenya Classroom of the Elite itu sendiri di aplikasi Beastation ya Terima kasih telah menonton